Yo guys, back again with me, Coco Driver Selamat pagi guys Hari ini gue lagi cukup seneng banget ya Dan cukup bersemangat Hari ini gue sudah berhasil upgrade Mobil konten atau mobil taksi online gue Dari si Mirage 3 silinder Ke mobil baru Mobil apakah itu? Kita lihat yuk Ini dia guys, mobil baru pengganti si Mirage ya Yang akan gue jadiin mobil untuk Taksi online Mobil ini adalah Nissan March tahun 2014 Tapi ada perbedaan sedikit nih Nissan March itu Biasa kan 1200 atau 1300 gitu ya Ini punya gue versi yang 1500 Dan sudah dilengkapin sama Smart Key Entry Jadi kalau mau ngunci pintu Cuma tinggal pencet ini doang nih Kalau mau bukanya juga Mantap Untuk pelek juga udah diganti ya Pake ring 15 Dengan warna hitam Dan dari merk HSR Bannya Acelera Masih tebel banget Telak depan juga sama Tapi bannya aja yang beda Dari Z-Tex Ini side profile mobil gue yang baru Keliatan lebih cakep ya Sekarang kita lanjut Lihat interiornya yuk Kayak gini interior dari Nissan March 1.5 Ya gak beda jauh sih sama yang March biasanya Yang bikin paling beda adalah ini nih Start stop engine Joknya udah cukup lengkap juga ya Bisa reclining Bisa naik turun Sama bisa maju mundur Lanjut ke fitur keselamatan Dia ada traction control Ini bisa dimatiin dari sini Dan udah dilengkapin sama dual airbag Kirinya makanan Sekarang kita coba nyalain ya Dan Fitur satu lagi yang beda Dibanding March biasanya Spionnya itu udah auto retract Kalau gue masukin ke ignition on Dia otomatis ngebuka Baru kita starter Untuk konsol tengah Seperti ini Head unitnya udah ganti ya Pake aftermarket Terus ACnya juga udah digital Dan climate control Dia udah pake suhu ya Sekarang kita cek bagian belakang Kurang lebih kayak gini ya Sedikit lebih lega Untuk legroomnya Dibanding si Mirage Dan headrestnya lebih proper nih Adjustable Kalau kemarin Mirage ini Cuman kayak punukan doang Kalau ini sekarang bisa naik turun Untuk bagasinya juga Sedikit lebih lega Dibanding Mirage Makanya ini untuk home service Udah pas banget nih Selain fitur-fitur Dan interiornya yang beda-beda dikit Ada perbedaan juga Di bagian mesin nih guys Kalau March yang 1200 Itu mesinnya 3 silinder Kalau yang ini Mesinnya itu 1504 silinder Sektor mesin juga Menjadi salah satu alasan gue Untuk upgrade si Mirage Ke March ini ya Karena Kemarin si Mirage itu kan Masih 3 silinder 1.200 Kalau yang ini 1.500 4 silinder Yang mana mesinnya itu Jauh lebih halus Dan kalau lagi Idle Atau lagi Langsam Atau istilahnya itu Kalau kita lagi Macet-macetan Di lampu merah Itu gak bergetar Kayak Pincang gitu Kalau yang mesin 3 silinder Berasanya itu Kayak mobil Pincang Kalau yang 4 silinder Mobilnya pasti Biasanya lebih halus Getaran Tapi Mobil gue ini Yang baru gue ambil Kayaknya Engine mountingnya Udah agak lemah ya Makanya Ini ada getaran-getaran Semirip-mirip 3 silinder nih Dan Tapi gue belum tau juga Apakah itu Beneran dari Engine mounting Atau dari busi Atau dari coil Maka dari itu Gue mau coba Bawa ke Jasmine Motor ya Spesialis Nissan Ini kebetulan Gue lagi home service Di daerah Fluid Makanya gue mau Bawa ke Jasmine Motor Yang disunter Ini dia Mobil yang lagi Dikerjain buat hari ini Lagi proses Exterior detailing dulu Satu orang Proses Waterless wash Exterior detailing Sama cuci kaki-kaki Jasmine Motor Shunter Kita dari sini Cuma sekitar 20 menitan ya Bukanya jam 8 Sekarang itu Jam 7.36 Ya pas lah Nanti sampai sana Jadi kita Pelanggan pertamanya Let's go Ini yang gue suka Dari mobil ini Lari 80 Masih anteng Banget Halus Banget mobilnya Oh iya Mobil ini Gue ambil Di Kilometer 90.510 AC AC masih dingin Banget ya Derajat 22 aja Ini masih Berasa banget Dinginnya AC masih dingin Mesin halus Matic gak ngejeduk Kaki-kaki adem Makanya kemarin Pas test drive Begitu selesai Langsung gue DP-in Dan gue embat nih unit Karena Unit Nissan March 1.5 ini Cukup jarang Di pasaran ya Dan cukup Susah ditemuin ya Apalagi yang Matic Beberapa kali Gue ketemu Banyak yang jual itu Di Transmisi manual Sedangkan kan Zaman sekarang Pake manual tuh Dengan macet yang Makin gila ini Bisa stress guys Kaki bisa gede sebelah Makanya gue putuskan Gue tetep ngambil yang Matic Cuman ada masalah minor ya Ini jadi kalo Pas mobilnya Idol gini ya Langsam Mesinnya tuh Kayak bergetar Gitu loh Dan Getarannya tuh Mirip-mirip getaran Tiga silinder Gue takutnya Di engine mountingnya Yang udah agak lemah Dan Selain itu Nih kita liat ya Kalo kita masuk D Terus kita liat di KM per liternya Disini nih Kalo kita gas Nih kalo kita berjalan ya Kita gas Tuh dia Endul-endulan gitu tuh Jadi seperti gasnya Nyangkut Tuh Kalian liat gak guys Tuh Kayak endul-endulan gitu Makanya ini Setelah cari-cari Review dan Bengkel rekomendasi ya Ketemulah si Jasmine Motor ini Spesialis Nissan Dan gue cek Dia ada dua ya Satu di Jakarta Selatan Kalo gak salah Di Fatmawati Satu di Sunter Kebetulan banget Tadi gue lagi home service Ke Fluid Fluid ke Sunter itu Cuman 20 menit Yaudah langsung Gue gas kan deh ini Ke bengkelnya Minta lagi kita nyampe Ini tinggal belok kiri ya Di depan Nah ini dia nih Jasmine Motor Langsung saja Kita ke pakarnya si Nissan Wah belum ada orang guys Kepagian guanya Yaudah kita liatin mobil baru aja ya Side profile-nya sih cakep banget Gue demen banget ini Sekarang gue lagi di ruang tunggu Jasmine Motor ya Tadi setelah gue drop mobil Itu dipanggil admin ya Terus cerita Keluhan-keluhan apa aja Terus gue tanya Estimasi biaya dan lain-lain Si admin bilang Nanti jam 9 Montir yang ngeceknya itu Baru dateng Makanya ini Gue nunggu dulu Di ruang tunggu Nanti jam 9 Gue akan dipanggil Nah tuh Mobil gue di bawah Lagi mau Dirapiin parkirnya mungkin ya Sedikit Usat Untung tadi pas banget Telat dikit aja Gue bisa keselip Berapa antrian nih Tadi aja gue Dateng tuh Sebelum pada Buka loh Mobil Ivina ini Udah duluan gila Ini gue udah antrian kedua Untuk ruang tunggunya Kayak gini ya Ya Simple lah ya Ruang tunggu pada umumnya Yang penting ada AC Kita bisa lihat ke bawah Masih setengah jam lagi Coy Buset Hanya dalam waktu 15 menitan lah ya Nambah pasiennya Satu Dua Dua doang nih Gile Berarti kalo gue telat setengah jam aja Tadi Satu Dua Tiga Empat Antrian kelima gue Nah udah mulai dicek nih Udah mulai giliran gue Kata si pak montirnya Kemungkinan dari Engine mounting ya pak Iya Engine mountingnya yang ini ya Iya Kalau yang sebelah kan yang itu Kalau yang sebelah kiri Di bawah Oh di Di bawah Oh bawah situ Oke Lagi buka Tatakan aki Keras banget Semangat mas Masih bawaan pabrik katanya Kayak keras banget Berhasil dibuka Rak akinya Ini Eh Tadi mountingnya yang mana mas Yang ini pak Ini ya Oh ini harusnya rata ya Cuman ini udah kayak ambles gitu Ini dia penyebabnya nih Jadi barusan ketemu ya Penyakitnya Yang bikin mobil bergetar Memang dari awal itu Gue udah suspect sih Engine mounting Tapi gue gak tau yang kanan apa yang kiri Ternyata begitu dicek Sebelah kiri itu udah ambles Dan tadi si Sales advisornya udah kasih tau gue Itu spare part lelangan Ori 350 ribu Jasa nya 150 ribu Dan pengerjaan satu jam Sekarang baru setengah 10 Gue pikir yaudahlah Sekalian aja Iya kan udah dibongkar Jadi gak dua kali kerja Langsung diproses Penggantian engine mounting ini guys Masih keras banget Udah kelepas engine mountingnya Coba lihat mas Tara pecah ternyata Oresan parah banget geternya Ini dia yang barunya nih Beforenya tadi yang mana ya Before After Oke Langsung kita pasang Makan dulu guys Si merah udah selesai Yes Udah kenyang Udah happy ya Perut kenyang tuh bawaannya jadi happy Ditambah Ganti engine mounting langsung ngobatin Sakitnya si March ini Geternya langsung hilang guys Bener-bener langsung kayak Bener-bener happy banget dah Kita tuh kalo Ke bengkel Terus Ngebenerin satu masalah Dan setelah ganti part Satu dibenerin Atau setelah dibenerin ya maksudnya Itu langsung sembuh tuh Rasanya di hati tuh happy banget Tapi ada harga yang harus dibayar ya Karena Tadi kan gue bilang itu Engine mounting 350 ribu Jasa 150 Tadi gue udah curiga Ternyata bener aja Engine mounting mobil ini Berbeda dengan March yang Tiga silinder Jadi Harganya Satu juta Seratus lima puluh Engine mountingnya doang Jasa pasangnya Seratus lima puluh ribu Tadi pas denger Pertama harganya itu Tiga puluh ribuan Gue udah Agak-agak seneng Campur Ragu ya Campur curiga Karena dulu Berdasarkan pengalaman gue ya Gue pernah pake Toyota Camry Itu Dua kali tuh Yang 2.4V Sama 3.5Q Yang 3.5Q itu Kan unitnya lebih langka ya Dan lebih limited edition Jadinya Memang spare partnya Bisa 2-3 kali Lebih mahal Dibanding yang 2.4V Atau yang Versi standaran Karena setau gue Kalau mobil-mobil Yang udah full option Versi atau tipe paling tinggi Itu biasanya CBU Dan Ganti spare partnya itu Udah pasti Jarang banget Yang jual imitasi Atau KW2 nya lah Atau KW super nya Istilahnya Jadi Sebagai contoh gini Dulu Gue ganti Yang 24V Itu as roda As rodanya itu Hanya sekitar 750 sampai 1 jutaan lah ya Itu sebelah Kalau sepasangan Berarti mungkin sekitar 1,5 Habis-habis sama jasa pasang Itu 3 jutaan Itu juga karena Banyak part Substitusi dengan Mobil lain Seperti Toyota Harrier Yang 24 Lalu Toyota Alphard Yang 2.4 Nah Begitu gue upgrade Ke Camry yang 3,5Q Itu kan 3500 V6 Begitu gue upgrade As rodanya kena juga Dan Gue pikir kan Yaudah lah Kemarin 24V kan Sekian harganya ya Ganti aja Ternyata Tidak bisa guys Itu bener-bener Camry tahun yang sama Tipe kode Sesis yang sama Cuman beda mesin doang Tapi As rodanya Yang 3,5Q Itu 1 gelondong Mesti 1 set Dari full Dari ujung kiri Ke Kanan ya Itu gak bisa cuman Apa namanya Ganti luarnya doang As rodanya luar As rodanya dalam Itu gak bisa Kalau ada 24V bisa Kalau 3,5Q Langsung dari Kiri ke kanan 1 gelondong Itu gue Menghabiskan Biaya 15 juta Tapi itu spare partnya Original Toyota Gak ada KW KW super Atau Brand aftermarket Kalau yang 24V Biasanya suka ada Brand aftermarket Misalkan Contoh Kampas rem itu kan Ada yang original Ada yang Kampas rem aftermarket Yang low end Atau yang biasa-biasa aja Dari merek Bendix Misalkan Kalau untuk yang high end Dari merek Brembo Kalau yang Camry ini As rodanya gak bisa Plek keti-plek Mesti Full original Toyota Satu gelondong Satu set Jadi istilah sebutannya itu Essie 15 juta Nah dari pengalaman itu Makanya tadi gue Setengah-setengah happy Setengah curiga juga Jangan-jangan salah nih Barangnya Dan ternyata Bener aja Tadi begitu Udah gue okein Engine mounting Sudah dicopot Yang lama kan Berhubung sudah pecah Jadi kan gak mungkin Bisa dipasang balik lagi So Mau tidak mau Ya mengganti dengan yang baru Karena yang pecah itu Kalau dipasang lagi Ya bisa ambur-adul Mobil gue Dan Seginilah tadi 1,3 Sama jasa pasangnya Sedangkan Kalau untuk Nissan March Yang versi biasa Tiga silinder Itu tadi harganya 350 ribu Jasa pasangnya 150 Berarti sekitar 500 ribu aja Sekedar info aja ya Bukan mau nakut-nakutin Bukan berminat pamer Tapi buat kalian Yang mau ngambil Mobil yang Versi full option Yang versi paling tinggi Jika ada Perbedaan Di konstruksi mesin Itu Biasanya Spare partnya Kalian harus perhitungin lagi Kecuali mungkin Kayak mobil-mobil sekarang Itu tipe terendam Paling tinggi itu Cuman Berbeda-beda Kayak di aksesoris aja Atau di Penambahan fitur-fitur Sensor Dan lain-lain Itu Kemungkinan Kalau sektor-sektor mesin Dan Fast moving partsnya Bisa banyak Part yang substitusi ya Jadi KW1 Atau yang original Atau yang dari parts mobil lain Yang mana-mana lah Pokoknya Yaudah segitu dulu Ngocehnya ya Ini Anak ayam gua Anak ayam Udah minta Bos Saya rendang 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 Ada ayam goreng Oke Udah minta makan siang mereka Langsung aja kita Gas Balik ke tempat customer Udah enak banget guys Gak ada getaran sama sekali Beda banget nih guys Tadi Kalau masuk D Terus Gue rem ya Ini mesin mobil tuh Udah kayak Udah kayak Mesinnya tuh Mau copot Di depan Tapi sekarang Udah anten Antap Oke Udah sampe Ini langsung pada Makan Udah pada kelaporan ya Mohon maaf ya Kena macet Ini dia Hasil pekerjaan Detailing Dan coating Ini baru Satu layer ya Andra Satu layer Kita cek Ceki Kinclong Lagi proses layer Kedua guys Coatingnya Satu orang lagi Vakum Dan lagi Rapi-rapi ruang mesin Akhirnya Akhirnya selesai juga Pengerjaan home service hari ini Jadi kayak gini ya Hasil akhir dari Proses auto detailing Plus nano ceramic Di tempat kita ya guys Sekarang udah bisa ngaca Segitu dulu vlog buat hari ini ya Overall gue cukup seneng Dengan upgrade dari Mirage ke March Dengan ada penambahan uang Sekitar 20 jutaan Gue cukup Lumayan happy Karena Upgradeannya itu Cukup lumayan berasa Mulai dari sektor mesin Yang tadinya 1203 silinder Yang agak geter Dan tenaganya kurang Ini sekarang Naik ke 4 silinder Eh 1504 silinder Memang Kalau secara Kertas Horsepowernya Sama torsinya Nggak beda jauh Tapi Karena silindernya jadi 4 Kehalusan berkendaranya Juga Berbeda jauh ya Bener-bener meningkat jauh Gue Bener-bener Nikmat banget sekarang Yang namanya nyetir itu Pada dasarnya Gue memang hobi nyetir Dan kemarin Nyetir Mirage itu Agak Kurang Menggairahkan Istilahnya Kalau nyetir March ini Cukup membuat Gairah untuk nyetirnya Naik Cukup naik gitu Karena Ya itu Mesinnya cukup Bertenaga Dan 4 silinder Jadi lumayan halus Untuk sektor-sektor lain Gue liat sih Hampir sama-sama aja ya Dengan adanya Fitur Smart Entry System Kemarin di Mirage juga ada Tapi Selain Fitur Hal lain yang gue rasain Ada peningkatan Juga Di kekedapan kabin Kemarin Mirage itu Sorry to say Kekedapan kabinnya Peredamannya itu Udah kayak kaleng kongguan Jadi kalau udah hujan Itu Berisik banget di kabin Bener-bener kayak kaleng kongguan Gimana sih Dijatuhin air Itu kalau hujan Terus kedua Road noise-nya itu Sangat-sangat Mengganggu kuping ya Di kabin itu Kemarin pas pake Mirage Kuping tuh capek gitu Jadi kayak lelah Karena Road noise-nya tuh Masuknya parah banget Kayak mum-mum-mum-mum gitu Terus Nah kalau di Mirage ini Road noise-nya Teredam cukup baik Masih ada sih Tapi Lumayan lah Ada peredamannya Dan yang terakhir Yang paling signifikan Gue paling berasa Di peningkatan Ini nih Peredaman Atap Bener-bener ini Berasa banget Kemarin di Mirage itu Plafonnya Kayak cuman Lapisan Blue Drew Terus langsung Panel body ya Metalnya Terus udah gak ada apa-apa lagi Itu kalau jam 12 siang Sampai jam 3 Naik Mirage Itu kepala gue tuh Rasanya udah kayak Dipanggang Bener-bener cenut-cenut Tapi ini tadi Gue coba nyetir Di jam 12 sampai jam 3 Di March ini Peredaman atapnya nih Sangat-sangat Baik ya Untuk ukuran mobil city car Karena nih Setelah gue cek Di balik ininya juga Di balik Ini nih Ada gabusnya gitu loh Ada peredamannya Jadi Panas Juga teredam cukup baik Cuman ada 2 hal yang miss Dari Mirage Ke March Yang gue harapkan tuh Sebenernya Harusnya ada gitu Di March ini Yaitu yang hal pertama Triple turn signal Jadi di Mirage itu Ada yang namanya Fitur triple turn signal Dimana kita kalau nyoel Ini sekali gitu ya Itu Sandnya akan berkedip 3 kali Sedangkan kalau di March ini Gak bisa Kita harus full begini Baru kita matiin manual Untuk seorang gue yang nyetirnya Suka Seruntulan istilahnya ya Suka zigzag-zigzag Gak betah Cuman diem aja di satu lane Triple turn signal itu Cukup ngebantu ya Jadi kalau gue Belok kiri Belok kanan Gue kan selalu kasih signal Hanya tinggal 12 cent aja 3 kali berkedip Gue belok 3 kali berkedip Kalau orang yang ngasih Langsung gue masuk Sedangkan kalau Di March ini Kita harus Cetekin full Terus begitu Udah masuk ke lane-nya Kita manual lagi Kita matiin lagi Secara manual Karena kan Kalau hanya belok-belok Sedikit aja Pindah lane Sand itu kan Gak mati secara otomatis Terakhir Faktor audio Kemarin di Mirage itu Audionya itu Head unitnya Masih original Bawaan Mitsubishi Dan speaker-nya pun Masih original semua Dan yang gue rasakan Itu sound quality-nya Cukup-cukup baik Dan cukup oke Untuk ukuran city car Bass-nya oke Clarity-nya pun oke Sedangkan Sekarang Gue berada di March Yang mana Memang dari dulu Gue beberapa kali Pake mobil Nissan Audio system bawaannya Itu memang Creepy banget Mulai dari Gue pernah pake Grand Livina Lalu Nissan Latio Sampai ke Nissan X-Trail Bayangin Nissan X-Trail Yang udah SUV premium aja Itu sound systemnya Masih agak crappy Bener-bener Kalo kayak orang lain tuh Yang premium kan Harman Kardon ya Kalo ini kayak Harman Kardon guys Jadi Kalo setel lagu tuh ya Disini kuping tuh Terasa pengang Karena treble-nya gak ada Bass-nya tuh Sangat-sangat tipis Dan yang paling gue rasakan Perbedaan ya Itu di Door Trim Nah Kalian denger gak Door Trim-nya March Kalo kena Dentuman bass Dia bergetar guys Berber gitu Udah mirip kayak LCG sih Gue pake Agia pun Begitu Kalo kena dentuman bass Itu Door Trim-nya Berberber gitu Sedangkan Kemarin di Mirage Bass-nya itu Bulet dan nendang banget Dan hebatnya Door Trim-nya itu Sama sekali gak bergetar Jadi buat audio system Di Mitsubishi Kemarin gue bisa Ancungin jempol Tapi mungkin ini Dikarenakan Head unitnya juga Udah gak original ya Head unitnya ini Sudah diganti Dengan aftermarket Dan Bukan merek high-end Jadi Nanti akan gue coba Mengganti Head unitnya Yang lebih bagus Kita akan coba Rasakan bedanya Nextnya Selain head unit Rencananya Bakal gue dandanin Ini mobil ya Sekedar sharing aja Rencananya Atapnya akan gue bikin Blacktop Ala-ala Mini Cooper Jadi atasnya hitam Hoodinya merah Lalu hal lain Yang sangat-sangat Ingin gue ganti Dari mobil ini Yang sekarang Adalah Bannya Bener-bener Ban yang dipakai Sekarang itu Bising Kasar Dan gak ada gripnya Itu sangat-sangat Gak enak Buat dipakai Driving Gue rencananya Nanti mau ganti Ban ke semi-slick Berhubung ini Velgnya udah ganti Velg racing juga Jadi Bannya akan gue masukin Ke ban semi-slick Yaudah guys Jadi segitu dulu vlognya ya Sorry gak ada vlog on beat Karena gue lagi daftarin Si March ini Ke go partner Dan grab driver Dan Sampai sekarang Itu statusnya masih In review Belum di accept Mungkin nanti Begitu accept Gue akan coba Untuk bikin vlog on beat Pake mobil 1500cc That's all for today guys I'll see you in the next video Bye Bye